Saya memang agak kasar kalau ngomong sama istri Agak keras-keras gitu, orang Medan kan Tapi dia udah ngerti, justru kalau saya lembut-lembut dia curiga Kalau kita tiba-tiba Ada apa ini? Udahlah, kami orang Medan memang begini Orang Medan yang gitu, kalau marah marah aja Cuman karena sudah tua dia dikurang-kurangilah marahnya Saya ada abang ipar saya Abang ipar itu kalau marah, malah pelan Kalau dia marah, marah pelan Saya lihat dia marah sama anaknya Digigitnya itu dapat Papa sudah marah ini Saya dapat pelajaran lah dari itu Waktu itu saya baru nikah, belum punya anak Oh begitu ceritanya, kalau marah sama anak gitu Papa sudah marah ini Anaknya ketakutan Kalau anak sebaiknya yang suka marah ibu aja Bapak gak usah marah Kita jangan marah Kalau bisa dua tahun, tiga tahun jangan pernah marah Yang marah biar ibu Kalau ibu marah anaknya gak dengar Ibu bisa ngancam Kamu ini Ibu ini sayang sama kamu Nanti kalau tahu bapakmu Kamu melakukan ini Silahkan Dia takut Bapak gak pernah marah Kalau marah kayak mana ya Tapi kalau bapaknya tiap hari marah Nanti kalau bapak mudah ada Bapak gak takut Bapak paling marah Persis kayak ibu Rupanya bapak itu memang gak boleh marah Supaya jadi benteng Ketakutan dari anak Ada yang disegani Makanya kalian ini Bapak ini saya bilang Jangan suka marah Biarkan istri kita yang marah Dan kita kompromi Sama istri kita Aku melihat anak kita begini-begini Hah? Iya Iya tadi aku lihat Aku gak mau marah Kamu yang marah Istri kita yang marah Kalau kita yang marah Kita sudah kehilangan Wibawa Kayak singa jantan Singa jantan itu Gak ada wibawanya Karena dia di rumah Yang cari makan kan singa betina Yang berburu Ngejar babi Hutan Luka-luka Kadang mati juga Singa betina itu Ditanduk Banteng Sementara bapaknya Padahal kalau bapaknya cari makan Siapa yang gak takut kan Besar Saya lihat itu sirkus Di Medan dulu ada sirkus Kalau udah ada sirkus Banyak kucing hilang Banyak kucing hilang Rupanya Kalau ada sirkus Nanti ada orang Bawa becak barang gitu Bawa peti Nangkepin kucing-kucing Dimasukin Dijual sama sirkus Untuk makanan singa Sama harimau Makanya hati-hati nih Bu Lusi suka sekali Kucing saya lihat itu Awas diculis sama sirkus Jadi Ternyata Kandang singa itu kan besi tuh Dilepaskan kucing ke dalam itu Kucing tuh manjat Manjat Penjara singa itu kan Manjat Singa jantan itu cuma melihat aja gitu Diliatin aja tuh kucing Jatuh Diliatin Kucingnya ngelihat gitu Jatuh Tinggal dimakan aja Bayangkan kalau dia ngelihat Sambil ngau Gitu Jatuhnya sambil terkencing-kencing Mungkin itu singa Itu kucing Tapi sayangnya kan Singa jantan gak cari makan Dia malas Jadi dirumah aja Di goanya Tidur-tidur Ditakar-cakar anaknya lah Dipancat-pancat sama anaknya Digiti-gigiti anaknya kupingnya Gak ada wibawa Kita laki-laki Kalau gak cari makan Gak ada wibawa Dilihat sama anak kita Kita cuma ngerokok Habis itu kita datang sama istri Mintalah duit Untuk beli rokok Rokok melulu Kata istrinya Nah Anak lihat Gak ada wibawa lah Gak ada wibawa Makanya Kita laki-laki harus cari nafkah Dan Rasul Serta Allah Mewajibkan Suami memberi nafkah kepada istri Wajib Kalau istri gak wajib Ngasih nafkah kepada suami Seandainya istri kerja Gajinya 100 juta Dia simpen aja untuk dirinya Satu rupiah pun gak dikasihnya suaminya Gak berdosa dia Karena tidak ada kewajiban Dan tidak ada hak Suami nanya Mana gajimu bulan ini Eh Mana ada hak suami nanya itu Kalau istri berhak nanya Mana gaji pak Untuk makan bulan ini Bayar listrik Oh itu hak Tapi kalau suami gak ada hak Nanya istri Makanya Supaya kita berwibawa Dan tidak berdosa Buatlah usaha apa saja Yang bisa menghasilkan nafkah Untuk anak dan istri Selain berpahala Tidak berdosa Juga menimbulkan Wibawa kita Selain berpahala Terima kasih telah menonton!